Memburu Iblis Jelit 24 Dan para pengawal tengkulak kaya itu pun lantas meloncat berserabutan ke depan, menyerang Liu Yang Kun Berbagai macam senjata mereka menyambar-nyambar ke tubuh Liu Yang Kun seakan-akan hendak mencacah-kacah menjadi beberapa bagian Tapi hanya dengan mengerahkan sedikit ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi, Liu Yang Kun dapat membebaskan diri dari hujan senjata tersebut Begitu gesitnya gerakan tubuhnya ketika menghindar atau menyelinap di antara ayunan senjata lawan-lawannya, sehingga Metu Gyok Bin Tok Ong yang tua itu pun sampai terbeliak dibuatnya Bangsat! Bocah itu seperti lalat saja gesitnya orang tua itu bergumam Aku harus berhati-hati terhadap ginkangnya itu Dan ketika pada suatu saat Liu Yang Kun tidak bisa mengelak atau tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari sabetan pedang lawannya, sehingga dengan demikian terpaksa pemuda itu mengerahkan Shin Kang untuk menangkisnya, Gyok Bin Tok Ong semakin menjadi kaget menyaksikannya Karena secara tak terduga pedang yang dibuat dari besi baja itu telah patah menjadi tiga bagian ketika membentur lengan Liu Yang Kun Gila! Mwe Kang Bocah itu tampaknya juga telah mencapai kesempurnaannya pula Aku, aku benar-benar Tak boleh alpah sedikitpun dalam melawannya nanti Tampaknya Bocah itu telah melonjak pula ilmu kepandainya HMM, untunglah aku juga sudah memperoleh kesempatan untuk mempelajari buku rahasia, biarpun hanya sebagian saja Ternyata Raja Racun Yang Licik dan Keji itu telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk menilai kemampuan Liu Yang Kun Meskipun di dalam hatinya orang tua itu juga merasa dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh Liu Yang Kun itu Namun damdiam hatinya juga mengakui bahwa kepandain pemuda itu tampaknya tidak berada di bawah dirinya Pokoknya aku tidak boleh lengah menghadapinya gumamnya bersungguh-sungguh Sementara itu Choa Ing Lok dan anak buahnya menjadi kaget dan ketakutan pula menyaksikan kesaktian Liu Yang Kun Kalau senjata mereka tidak bisa melukai pemuda itu, dengan apalagi mereka melawan? Tiba-tiba Liu Yang Kun tertawa mengerikan Tampaknya pemuda itu tahu pula bahwa lawan-lawannya telah mulai Ketakutan menghadapinya Oleh karena itu dengan suara berat ia menggertak mereka Huh! Apakah kalian tidak mau juga menyingkir dari depanku? Baiklah! Aku akan mulai bersungguh-sungguh sekarang Siapa saja yang tidak mau menyingkir dari depanku, tentu mati Setelah itu, akan ku bakar habis rumah ini Ternyata gertakan tersebut benar-benar telah meruntuhkan nyali mereka Seperti memperoleh aba-aba saja Mereka segera membuang senjata masing-masing Kemudian lari lintang pukang meninggalkan tempat itu Tak seorang pun yang tinggal lagi di pendapak itu selain Cho A. Ngok dan Giyok Bintok Ong Berhenti! Berhenti! Kenapa kalian pergi meninggalkan aku? O-U-U-Getengkulak kayak itu berteriak-teriak memanggil orang-orangnya Tapi tak seorang pun yang mempedulikannya Oleh karena itu Cho A. Ngok semakin menjadi ketakutan hatinya Lo Ciam Pua, tolo O-Ong pintanya kemudian kepada Giyok Bintok Ong Hukakek tampan itu mendengus dan mendelikan matanya malah Sekali lagi Liu Yangkun tertawa panjang Hahaha! Sekarang kau tahu juga bagaimana rasanya takut itu Selama ini tentu tidak pernah terbayangkan olehmu Bagaimana penderitaan orang-orang yang telah kau tindas Kau rampas miliknya dan kau waniaya keluarganya itu Bukan? Maafkan aku, Tuan A-A-Aku menyesal Aku akan berber-bertobat aku takkan Takkan berbuat seperti itu lagi Tapi, tapi berilah aku hidup Jangan, jangan Tuan bakar rumahku Tanda petik Cho A. Ngok mementur-menturkan dahinya di lantai Dan meratap serta menangis minta pengampunan Liu Yangkun Namun dengan suara geram pemuda itu membentak, diam Kini kau meratap ketakutan di depanku Tapi kau tak ingat betapa banyak sudah dosa yang telah kau perbuat Berapa banyak orang yang telah kau siksa, kau bunuh dan kau buat menderita hidupnya Bagaimana kau hendak membayar semuanya itu? Tidak Aku tidak akan mengampunimu Kau Harus mati Kalau kau masih tetap hidup, kau tetap akan menjadi ular berbisa yang membahayakan orang-orang di sekitarmu Nah, sekarang bersiaplah untuk mati Kenangkanlah semua dosa-dosa yang pernah kau buat Lalu mintalah pengampunan dari Tian Aku akan membunuhmu Lalu Liu Yangkun pura-pura mengangkat tangannya Karena sebenarnya pemuda itu juga tidak bermaksud untuk membunuh lawannya Pemuda itu hanya ingin menggertak saja Agar tengkulak yang telah biasa berbuat jahat terhadap penduduk miskin itu menjadi takut dan sadar akan dosa-dosanya Tapi tiba-tiba, tak terduga tengkulak kayak itu bangkit berdiri Dengan cepat tangannya yang memegang sapu tangan tadi terayun ke depan Dan, sebutir benda bulat sebesar telur penyu melesat ke dada Liu Yangkun Hei! Pekalek Tan Giok Bin Tokong tiba-tiba menjerit Ha-ha-ha-ha-pekek Liu Yangkun pula Kemudian bagai berlomba, Liu Yangkun dan Giok Bin Tokong berusaha meninggalkan tempat berbahaya itu secepatnya sebelum senjata peledak yang mengerikan itu memusnahkan semuanya Liu Yangkun yang langsung menghadapi peluru itu cepat menjejakan kakinya ke lantai Menjejak dengan sekuat tenaganya, sehingga lantai itu amblong, melesak ke bawah, dan tubuhnya melesat bagai anak panah ke atas Menghantam atap pendapa serta menghancurkan puluhan genting di atasnya Dan Pekalek Tan itu luput mengenal dirinya Sementara itu pada waktu yang bersamaan Giok Bin Tokong juga berusaha menghindarkan diri dengan segala kemampuannya Karena ia berada di dekat dinding pendapa, maka dengan mengerahkan seluruh LWE Kangnya ia menerjang dinding tebal itu sekuat tenaganya pula Dinding pendapa yang tebal itu jebol dan roboh dengan suara yang bergemuruh Namun suara-suara itu, baik suara hiruk pikuk yang diakibatkan oleh Liu Yangkun maupun suara gemuruh yang disebabkan oleh Giok Bin Tokong Segera hilang lenyap dalam kedasyatan suara ledakan Pekalek Tan Senjata peledak buatan Giok Bin Tokong itu meledak dengan suara dasyat Menghancurkan dan menerbangkan seluruh isi pendapa itu kemana-mana Termasuk pula di dalamnya Liu Yangkun dan Giok Bin Tokong sendiri Meskipun telah berusaha menjauhkan diri dari peluru yang mengerikan itu Namun hembusan angin yang diakibatkan oleh ledakan peluru tersebut ternyata masih tetap saja melemparkan tubuh mereka sekuatnya Liu Yangkun seperti dilontarkan oleh angin puting beliung jauh tinggi ke udara Sementara Giok Bin Tokong sendiri juga terlempar jauh ke halaman dan tercebur ke dalam sungai Sekejap kemudian hampir seluruh rumah milik Choa Ing Lok itu telah rata dengan tanah Tak seorang pun dari para penghuninya yang bisa lolos dari neraka itu, termasuk Choa Ing Lok sendiri Mereka hancur lebur bersama dengan tempat kediaman mereka itu Dan yang tampak sekarang hanyalah puing-puing rumah berserakan, di mana asap dan debu masih tampak mengepul di mana-mana Dengan bueng hawe etengnya yang telah sempurna Liu Yangkun bisa mendarat dengan selamat di tengah-tengah puing-puing tersebut Pakainya tampak terkoyak di beberapa tempat, sehingga baju kulitularnya sedikit kelihatan dari luar Namun demikian tak segores luka pun yang tampak pada tubuhnya Kurang ajar Dari mana orang itu memperoleh peletan Tak mungkin kalau Giok Bin Tokong yang memberikannya Tak mungkin kakek sakti itu mau memberikan senjata andalannya itu kepada dia Tentu Choa Ing Lok itu yang mencurinya HMMH, kurang ajar Bagaimana aku sekarang harus minta ganti kerugian itu Liu Yangkun bersungut-sungut sambil mengedarkan pandangannya kesana kemari Ditatapnya reruntuhan yang berserakan di sekitarnya Hei tiba-tiba pemuda itu berseru gembira Di bawah reruntuhan almari Liu Yangkun melihat uang emas dan perak berserakan di atas lantai Bahkan di dekatnya masih ada sebuah peti kecil yang tertutup rapat tutupnya Bagus Akhirnya aku memperoleh uang pengganti pula untuk perahu yang terbakar itu Tanda petik Liu Yangkun lalu mengumpulkan uang yang berserakan itu ke dalam sobekan kain Kemudian mengikatkannya sekalian di pinggangnya Namun ketika tangannya menyentuh peti kecil itu Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar Ia menjadi curiga Jangan-jangan ada perangkap atau jebakan di dalam peti itu Siapa tahu peti itu berisi pek-klek tanpula Pemuda itu lalu melompat mundur Diambilnya sebutir kerikil Kemudian dari jarak yang cukup jauh ia menimpukannya ke peti itu Tak Bus Betul juga Ketika kemudian peti itu pecah tiba-tiba dari dalamnya menyembur asap tebal disertai taburan jarum ke Segala penjuru Bahkan di balik gumpalan asap tebal tersebut Masih terdengar pula suara dengungan kawanan lebah yang sedang marah Liu Yangkun cepat berjongkok dan berlindung di belakang reruntuhan tembok Setelah asap itu hilang dan kawanan lebah itu pergi Ia baru berani keluar Namun tiba-tiba matanya terbeliat Keningnya berkerut Karena di dalam peti yang pecah itu tampak sebuah buku kumal yang telah menguning saking tuanya Sekejap pemuda itu tertegun Tapi sesaat kemudian ia telah membungkuk untuk memperhatikan buku kumal tersebut Buku rahasia desahnya kemudian ketika terbaca tulisan pada sampul buku itu Tak terasa tangan Liu Yangkun telah menyentuh buku itu dan mengambilnya Tapi sekali lagi pemuda itu menjadi kaget Ternyata buku itu sudah tidak utus lagi Di balik kulit muka dari buku kumal itu ternyata cuma ada beberapa lembar saja Lembar-lembar selanjutnya beserta kulit belakangnya ternyata sudah tiada lagi alias sudah hilang Untuk beberapa saat lamanya pemuda itu malah menjadi termangu-mangu dan gelisah memikirkan buku itu Benarkah buku ini buku rahasia yang ramai dibicarakan orang itu? Tapi mengapa berada di sini dan sudah tidak utuh lagi? Masa kan Choa Ing-Lok yang menyimpannya? Ah, tak mungkin Hektometer, jangan-jangan Giok Bin Tok Ong itu yang menyimpannya Begitu teringat akan Giok Bin Tok Ong pemuda itu menjadi berdebar-debar hatinya Tak terasa kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri Eh, kemana orang tua itu tadi? Masa kan? Ia tak bisa menyelamatkan diri dari keganasan senjatanya sendiri? Kerisek-kerisek Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat banyak mendatangi tempat itu Secepat kilat Liu Yangkun memungut buku yang sangat menarik hatinya itu dan menyimpannya di balik bajunya Buku ini sangat menarik Aku akan membacanya Gumamnya seraya berdiri Beberapa puluh orang penduduk di sekitar tempat itu ternyata telah datang karena mendengar suara ledakan tadi Dan mereka benar-benar sangat kaget ketika menyaksikan gedung yang amat besar itu kini hampir roboh semuanya Hanya tinggal sebagian kecil saja yang masih tegak Itu pun genting-gentingnya sudah banyak yang rontok pula Eh, apa yang telah terjadi? Rumah, rumah ini disambar petir? Ah, masakan ada petir menyambar di esiang bolong begini? Lihat, langit bersih, matahari pun bersinar cemerlang Benar, tapi, kenapa dengan rumah itu? Dikutuk dewa barangkali? Ah, tak tahulah Mungkin benar juga Siapa tahu dosa Tuan Choa telah sampai ke puncaknya dan tidak dapat diampuni lagi? Dan, Tian telah memusnahkannya Begitukah? Orang-orang itu menjadi ribut dan saling bertanya atau mengutarakan pendapat masing-masing Meskipun demikian mereka tetap berada di luar halaman dan saling berdesakan di luar pagar Seperti waktu-waktu sebelumnya, tak seorang pun di antara mereka yang berani menginjakan kaki di halaman Choa In Lok itu Begitu takutnya orang-orang itu kepada Choa In Lok Sehingga ketika Liu Yang Kun muncul dari balik reruntuhan Tembok mereka hampir saja lari dari tempat itu Untunglah beberapa orang di antara mereka segera ada yang mengenali wajah Liu Yang Kun Hei, nanti dulu Bukankah dia itu pendekar yang bertempur dengan anak buah Tuan Choa di tepian sungai pagi tadi? Ya, ya, benar Aku juga ikut melihatnya Dia memang pendekar yang berada di atas perahu Choa Kuan itu Oh, diakah? Wah, kalau begitu tentu dia pula lah yang meledakan tempat ini Ku dengar dia memang telah mengancam Tuan Choa dan anak buahnya Agaknya memang demikian Kalau begitu kita harus mengucapkan terima kasih kepada dia Dia telah membalaskan sakit hati kita kepada Tuan Choa Demikianlah, ketika Liu Yang Kun melangkah mendekati mereka Mereka pun lalu berlutut menyatakan rasa gembira dan terima kasih mereka Mereka juga bercerita pula, mengapa mereka berbuat seperti itu Betapa selama ini mereka selalu diganggu dan dibuat sangat menderita oleh Choa Inok beserta anak buahnya Diam-diam Liu Yang Kun merasa lega pula di dalam hati Semula ada sedikit penyesalan di dalam hatinya menyaksikan kematian dan kehancuran rumah Choa Inok itu Tapi penyesalan itu, segera hilang dan terhibur melihat penyataan mereka Apalagi aku juga tak berferniat membunuh atau memusnahkan harta benda Tengkulak kayak itu Dia sendiri yang bunuh diri dan meledakan rumahnya, pemuda itu menghibur hatinya sendiri Meskipun demikian Liu Yang Kun tak tega juga memikirkan nasib Choa Inok dan keluarganya yang tertimbun di bawah reruntuhan itu Oleh karena itu ia meminta kepada orang Orang itu untuk mencari dan mengubur jenazah Choa Inok sebaik-baiknya Saya tak mempunyai banyak waktu untuk tinggal di tempat ini Oleh karena itu kuminta kepada Cui semua untuk membereskan mayat Choa Inok dan keluarganya yang tertimbun di bawah puing-puing rumahnya ini Biarlah, meskipun dia itu sangat jahat, tapi kini ia sudah mati Sudah mati hampir berbareng orang-orang itu bersorak Benar, dia tentu sudah mati Tak mungkin dia bisa hidup Dalam ledakan yang mahadasyat itu Cari saja mayatnya di bawah puing-puing rumahnya itu Liu Yang Kun tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya Orang-orang itu tampak begitu gembiranya mendengar berita kematian tengkulak kaya tersebut Oha terima kasih, Tayyap Terima kasih Kami semua Tentu bersedia melakukan perintahmu Oh, bukan main Bukan main Dia sudah mati Aha, dia sudah mati Mereka bersorak-sorai sambil berlari-lari memasuki halaman gedung itu Sekali lagi Liu Yang Kun tersenyum kemudian perlahan-lahan pergi meninggalkan halaman itu Dibiarkannya orang-orang itu melakukan perintahnya Membongkar tempat itu dan mengurus mayat Choa Inok Begitulah, ketika orang-orang itu sibuk membereskan puing-puing rumah Choa Inok Liu Yang Kun sendiri juga telah berada kembali di tepian sungai di mana terjadi kebakaran pagi tadi Pemuda itu telah menemui Chiok Kuhan dan orang-orang yang telah kehilang perahunya Dengan sabar pemuda itu memberi ganti rugi kepada mereka Agar mereka bisa membeli atau membuat perahu yang baru Liu Yang Kun sengaja memberi uang lebih kepada mereka Agar supaya mereka bisa hidup sebelum bisa bekerja dengan Perahu mereka yang baru Dan khusus untuk Choa Inok Kuhan Liu Yang Kun telah memberikan empat kali taksiran harga perahunya yang lama Walaupun demikian ketika semuanya telah beres Liu Yang Kun masih mempunyai sisa uang yang banyak Bahkan masih lebih dari separuhnya Terpaksa pemuda itu membagi-bagikannya lagi kepada penduduk yang membutuhkannya Pemuda itu baru berhenti bekerja setelah di dalam bungkusannya tinggal beberapa puluh tel lagi saja Biarlah sisa uang ini ku simpan sendiri untuk bekalku Hitung-hitung sebagai ganti uangku yang hilang Pemuda itu membatin Hari itu penduduk hicung dan sekitarnya benar-benar merasa gembira dan bahagia sekali Selain sudah terbebas dari cengkeraman Choa Inok Mereka juga memperoleh pembagian rejeki yang tak tersangka-sangka Maka tak mengherankan kalau mereka lalu bersukaria dan bergembira di mana-mana Dan otomatis Liu Yang Kun pun lalu disanjung dan dipuja-puja seperti dewa Untuk beberapa waktu Liu Yang Kun memang tidak tega menolak penghormatan mereka Tapi beberapa saat kemudian secara diam-diam pemuda itu pergi meloloskan diri dari perhatian mereka Dengan tangkas pemuda itu menyelinap dan pergi meninggalkan tempat itu Matahari telah bergulir ke arah barat Liu Yang Kun beristirahat di bawah pohon syong yang rindang Sejak keluar dari dusun hicung, pemuda itu sengaja tidak mau lewat di tepian sungai Pemuda itu memilih lewat hutan yang agak jauh dari aliran sungai Pemuda itu tak ingin berjumpa dengan orang lain Karena ia ingin membaca buku rahasia yang diketemukannya itu Aku hendak melihat, apakah buku itu benar-benar buku rahasia yang dihebohkan orang itu Liu Yang Kun membatin seraya mengeluarkan buku itu Sampul buku itu terbuat dari kulit domba yang agak tebal Di bagian tengah-tengahnya tertulis dua buah huruf besar Yang artinya adalah buku rahasia Huruf itu ditulis dengan warna merah Namun karena umurnya, warna itu telah menjadi kabur dan berubah agak ke coklat-coklatan Sedangkan di beberapa tempat warna itu justru telah menjadi hilang sama sekali Liu Yang Kun lalu membuka lembar yang pertama Tidak seperti sampulnya, lembaran isi buku itu hanya terbuat dari kertas-kertas yang telah diawetkan Dan pada lembar atau halaman yang pertama tersebut tidak ada tulisan apa-apa Halaman itu kosong Tidak ada keistimewaannya pula selain bagian pinggirnya yang telah rapuh dimakan bubuk HMMH Liu Yang Kun mendengus seraya membuka halaman selanjutnya Sekali lagi Liu Yang Kun mengerutkan dahinya Lembar yang kedua itu juga kosong Bahkan selain kosong, halaman itu juga telah kotor dan rusak Bekas-bekas ceceran tinta yang telah luntur berlepotan di seluruh permukaan kertas itu Sehingga menimbulkan kesan bahwa seseorang telah berusaha menghapuskan tulisan atau gambar-gambar yang ada dengan air Ah Liu Yang Kun berdesah karena ikut menyayangkan pula Tapi Liu Yang Kun segera membuka lagi lembar berikutnya Dan kali ini Liu Yang Kun melihat retan huruf yang disusun dengan baik Bahkan di samping susunan-susunan kalimat yang berbentuk seperti syair atau pantun itu Terdapat pula gambar-gambar sederhana dalam bentuk yang aneh-aneh seperti gambar-gambar perbintangan lama Hei, ini kalau tak salah adalah gambar-gambar kuno yang selalu dipakai oleh para peramal atau ahli-ahli perbintangan di zaman dulu HMM, kalau begitu benar juga kata orang bahwa buku rahasia itu hanya berisi ramalan-ramalan kuno Liu Yang Kun lalu membuka halaman-halaman selanjutnya Pada lembar yang ketujuh Liu Yang Kun berhenti Pada halaman itu isinya telah berubah Tidak lagi berupa syair atau pantun yang sulit dimengerti artinya Tapi berupa gambar silsilah keluarga yang mudah dibaca maksudnya Cuma yang agak aneh dan menggelikan Daftar silsilah keluarga yang memuat peluhan nama Atau bahkan mungkin ada seratusan nama itu ditulis atau dibuat sedemikian rupa Sehingga deretan-deretan nama itu membentuk sebuah gambar dari tubuh manusia Ketika Liu Yang Kun mencoba untuk membaca nama-nama itu Kepalanya segera mengangguk-angguk Hampir semua nama itu, dari atas sampai bawah, menggunakan shisou Memang ada beberapa nama yang tertulis dengan shisou Tapi nama-nama itu ditulis dengan warna yang berbeda sehingga mudah dilihat Tampaknya gambar ini adalah silsilah keluarga shisou yang terkenal itu Dan nama-nama yang tidak menggunakan shisou ini tentulah orang-orang luar yang kawin dengan gadis-gadis mereka Liu Yang Kun berkata di dalam hatinya Tiba-tiba Liu Yang Kun teringat kepada shou liancu Gadis yang pertama kali merampas hatinya Dan yang sampai sekarang pun juga tidak pernah dilupakannya HMM, dia juga keturunan keluarga shou pula Apakah namanya juga tertulis di dalam silsilah ini? Tanyanya di dalam hati Lalu Liu Yang Kun mencari-carinya di bagian bawah atau di bagian kaki dari gambar silsilah itu Karena sebagal keturunan Keluarga shou yang paling akhir atau paling baru Namanya tentu berada di urutan yang terbawah pula Tapi dugaannya ternyata keliru, bahkan salah Tak ada nama shou liancu di situ Bahkan nama shou tian ha juga tidak ada pula di sana Nama yang tertera di urutan paling bawah ada shou jing lun dan shou li Kedua nama itu tertulis sejajar di bagian kaki kiri dan kanan pada silsilah yang menyerupai gambar tubuh manusia Liu Yang Kun menjadi penasaran Satu persatu ia membaca nama-nama itu Dia urutkan dari bawah ke atas Perasaannya menjadi tegang Apalagi bila ia menemui nama-nama yang hampir mirip Ada nama shou lian hoa, shou lian hui, shou lian cing Bahkan ada yang suara lafalnya hampir sama Yaitu shou lian chi Namun sampai di bagian perut atau separuh dari gambar silsilah itu Nama shou lian cu tetap tidak diketemukannya Tampaknya nama gadis itu memang belum tercantum di dalam silsilah itu Agaknya penulis yang paling akhir pada gambar silsilah itu memang shou jing lun dan shou billi Dan kemungkinan besar shou lian cu dan shou tian hai adalah keturunan dari salah seorang dari mereka Sehingga nama shou lian cu dan ayahnya belum tercantum di dalam silsilah tersebut Melihat nama mereka, shou li, bida dari cantik, itu tentulah seorang wanita Sedangkan shou jing lun itu tentulah seorang lelaki Jadi kalau dugaanku itu benar, shou tian hai itu tentu keturunan dari shou jing lun Liu yang kun menduga-duga di dalam hati Tiba-tiba Liu yang kun teringat pula akan sebuah nama yang banyak disebut-sebut di kalangan persilatan pada zaman dahulu Bahkan juga tertulis pula di dalam peninggalan Bip Boong Yaitu kakek shou atau hoasan lo jin Adakah nama itu juga tertulis di dalam silsilah ini? Bergegas Liu yang kun mencarinya di dalam gambar itu Karena kakek sakti itu hidup pada zaman seratusan tahun yang lalu Liu yang kun mencarinya di bagian tengah daripada gambar silsilah tersebut Sebab di dalam jangka waktu seratus tahun tersebut tentu paling tidak sudah menurunkan enam atau tujuh keturunan generasi Mengingat waktu itu hoasan lo jin sudah disebut kakek shou pula Namun sekali lagi usaha Liu yang kun itu sia-sia pula Di antara deretan nama-nama itu tak satupun yang menyebutkan gelarnya Sehingga ia tak tahu yang manakah di antara nama-nama itu yang bergelar kakek shou atau hoasan lo jin Liu yang kun mengerutkan dahinya Di tatapnya sebuah nama yang tertulis persis di bagian luar, tantian, dari silsilah yang berbentuk tubuh manusia itu Di situ tertulis sebuah nama yang coretan-coretan hurufnya sangat kuat dan indah sekali Seperti dilukis saja Sehingga tulisan itu benar-benar tampak berbeda dengan yang lain Shou Kianting, Liu yang kun membaca nama itu perlahan Mungkinkah Shou Kianting ini yang bergelar hoasan lo jin? Ku dengar kakek sakti itu seorang sastrawan dan pelukis yang hebat Liu yang kun lalu membuka halaman selanjutnya Halaman ke-8 ternyata kosong lagi Baru pada lembar yang ke-9 ada tulisannya Itu pun hanya singkat pula Cuma ada dua baris kalimat Diadakannya untuk menjadi pegangan Dikosongkannya supaya berguna Liu yang kun tertegun dan termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya Kedua kalimat itu seperti pernah didengarnya tapi ia lupa entah di mana Rasa-rasanya kalimat-kalimat ini seperti tidak lengkap Dan hanya merupakan potongan saja dari keseluruhannya Eh, tapi nanti dulu Kalau demikian kalimat-kalimat ini tentu merupakan potongan dari sebuah pelajaran atau ujar-ujar kaum cendikiawan zaman dahulu Tapi, ujar siapa? Atau dari kitab pelajaran mana? Liu yang kun menghela napas sambil memutar otaknya untuk berpikir dan mengingat-ingat Selain pelajaran silat, sejak kecil ia selalu bergelut dengan pelajaran sastra Baik oleh didikan ayahnya, maupun oleh didikan guru sastra yang didatangkan ayahnya Maka dalam soal ujar-ujar kuno seperti itu otaknya juga memiliki sedikit pegangan pula Tapi ada segudang ujar-ujar kuno seperti itu yang pernah dibacanya Sehingga dalam waktu yang singkat sulit untuk menemukannya Huh, mengapa aku pusing-pusing memikirkannya Akhirnya oleh uyang kun menjadi kesal Dari manapun kalimat-kalimat itu dipetik Namun yang terang penulis buku ini tentu mempunyai maksud mengutipnya di sini Cuma apa? Maksudnya itu? Karena tidak bisa mengupas maksud dan tujuan dua kalimat itu Maka liu yang kun lalu membuka halaman selanjutnya Dan lembar yang kesepuluh itu ternyata langsung menarik perhatiannya Dalam lembar itu penuh tulisan yang rapat Serta gambar-gambar tentang Kero menyempurnakan ilmu pernapasan ketingkat yang tertinggi Diuraikan pula bagaimanakah Kero membebaskan rintangan dan keruatan-keruatan di dalam jalan darah Dan dijelaskan pula bagaimana bisa menembus dan menerobos titik-titik jalan darah yang rawan dan berbahaya di dalam tubuh manusia Bahkan di dalam lembar-lembar selanjutnya Diungkapkan pula Kero-Kero menyimpan, menguasai, serta menggunakan tenaga sakti tersebut secara seksama Agar kedasyatannya bisa dimanfaatkan menurut keinginan pemiliknya Pada lembar yang ke-13, Liu Yangkun mendapatkan urayan tentang Kero-Kero menghindari dan mengobati salah jalan yang sering diderita oleh orang yang mempelajari ilmu pernapasan Terutama orang-orang yang mempelajari ilmu sesat Wah, kalau isi buku ini sampai ketahuan tekoh-tokoh sesat dari dunia persilatan, tentu ramai sekali Mereka tentu saling berebutan untuk memilikinya Tentu orang-orang seperti Giyok Bintok Ong akan Hei, begitu teringat Giyok Bintok Ong, Liu Yangkun menjadi kaget sendiri Buku itu justru ia ketemukan di mana Giyok Bintok Ong tadi berada Jangan-jangan memang iblis tua itu yang menyimpannya Benar, tentu orang tua itu yang membawa buku ini Tidak ada yang patut dicurigai selain dia Choa In Lok dan anak buahnya terang tidak mungkin Hanya iblis tua itu yang bisa mencuri buku penting ini dari tangan keluarga So Tak terasa Liu Yangkun menoleh ke kanan dan ke kiri Tiba-tiba saja perasaannya menjadi tegang dan berdebar-debar Kalau dugaannya itu benar, Giyok Bintok Ong tentu tidak akan tinggal diam Iblis itu tentu akan mencari buku tersebut sampai dapat Bergegas Liu Yangkun menutup buku itu Sebenarnya masih ada selembar lagi yang tersisa, tapi ia tak ingin membacanya sekarang Entah mengapa, mendadak saja perasaannya seperti menangkap sesuatu yang ganjil dan mencurigakan dibalik semak-semak di sekitarnya Ah, mengapa perasaanku tiba-tiba menjadi ketakutan begini? Kalaupun Giyok Bintok Ong benar-benar datang, aku toh belum tentu kalah milawan dia Paling-paling aku cuma harus berhati-hati dengan peluru mautnya itu, gerutunya di dalam hati Namun ketika tangannya hendak memasukkan buku itu ke dalam saku bajunya, tiba-tiba terdengar dasir suara angin di belakangnya Lembut sekali Hampir-hampir tidak terasa bila ia teidak kebetulan sedang mengerahkan kewaspadaannya Dengan cepat Liu Yangkun memutar tubuhnya Begitu cepatnya, sehingga seolah-olah pemuda itu tidak bergerak malah Hanya tahu-tahu tubuhnya telah berbalik 180 derajat begitu saja Oh, aha, terdengar desah kaget, baik dari mulut Liu Yangkun maupun dari mulut tiga lelaki yang tiba-tiba telah berada di tempat itu Mereka sama-sama kaget melihat lawan mereka Liu Yangkun sangat terkejut, karena ketiga orang lelaki yang tiba-tiba telah berada di belakangnya itu Ternyata adalah tiga orang lelaki M. Isterius yang dicurigainya di desa Hicung pagi tadi Sebaliknya tiga orang lelaki itu juga sangat terperanjat menyaksikan kehebatan ilmu meringankan tubuh Liu Yangkun yang di luar dugaan mereka itu Hati-hati N. I. O. S. T. Teng S. T. Tampaknya kita harus bekerja keras sekali ini H. M. M. H. dimanakah Suhu tadi? Suhu berada di pinggir sungai sejak siang tadi Suhu memeriksa setiap perahu yang lewat Beliau takut kalau buruannya meloloskan diri melalui air Orang S. Teng, yang termuda di antara ketiga orang itu menjawab pertanyaan Suhengnya Kalau begitu jemputlah beliau ke sini Katakan kalau kita telah menemukan buruan itu di es ini baik Orang S. Teng itu melirik sekilas ke arah Liu Yangkun Kemudian melesat pergi bagai kilat cepatnya Sekejap saja tubuhnya telah hilang di balik keremangan senja yang mulai menyelimuti hutan belantara itu Liu Yangkun menarik napas panjang Ia tidak mengenal mereka Tapi melihat gelagatnya, orang-orang itu telah mengenalnya Bahkan memusuhinya Oleh karena itu diam-diam ia mengerahkan tenaganya Siap untuk menghadapi mereka Gila! Siapakah mereka? Dan siapa pula guru mereka itu? Mengapa mereka mencari aku desahnya di dalam hati? Meskipun sudah agak gelap, tapi orang-orang itu tampaknya bisa melihat dan menduga apa yang sedang bergejolak di dalam hati Liu Yangkun Selamat bertemu kembali Maafkanlah kami kalau sekiranya kedatangan kami ini telah mengagetkanmu Kami bertiga datang dari lembah tak berwarna Orang yang pertama berkata kepada Liu Yangkun Lembah tak berwarna Liu Yangkun bergumam sambil memutar otaknya untuk mengingat-ingat nama yang pernah didengarnya itu Orang itu mengangguk Saudara pernah melihat atau mendengar tempat tinggal kami? Tiba-tiba Liu Yangkun menghela napas berat Ia memang telah teringat kembali akan sebuah pantun yang sering diucapkan orang di dunia persilatan Menjadi pendekar gagah perkasa, ada tiga jalan untuk mencapainya Pertama di atas gunung Hoasan kedua di tengah gurun Gobi Dan terakhir di lembah tak berwarna HMM, jadi orang-orang ini datang dari salah satu tempat yang disebut-sebut orang itu Tak heran kalau kepandayan mereka sangat tinggi Pemuda itu berkata di dalam hati Liu Yangkun menatap lawannya dengan tajam Lalu dengan suara tenang ia menjawab Ah, jadi Cui semua ini datang dari salah satu tempat yang selalu menjadi buah bibir masyarakat itu HMM, kalau begitu Cui tentu datang dari keluarga Tok Karena ku dengar lembah itu dikuasai oleh keluarga Tok Tiba-tiba kedua orang itu tertawa Hahaha, jadi begitukah berita yang tersiar di dunia Persilatan Wah, kalau begitu berita itu perlu diralat Karena berita seperti itu sudah tidak benar lagi sekarang Liu Yangkun mengerutkan keningnya Maksud Jiwi tegasnya heran Kedua orang itu saling pandang satu sama lain Mulut mereka tetap tersenyum Semula lembah itu memang dikuasai oleh anak keturunan keluarga Tok Tapi kejadian itu sudah lama berlalu Mulai lima puluh tahunan berselang Kekuasaan di lembah itu telah berpindah ke murid lain yang lebih pandai dan berbakat daripada murid keluarga Tok sendiri Oh 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 Jadi maksud Jiwi, kalian bertiga tadi termasuk dari marga lain yang kini berkuasa di lembah itu Liu Yangkun menegaskan lagi Betul Penguasa lembah itu sekarang di tangan Giok Bin Tokong Dan kami bertiga adalah murid-muridnya Ah Liu Yangkun terperanjat Benar-benar terperanjat Sehingga otomatis wajahnya menjadi tegang Nah perkenalkanlah kami Orang itu tidak mempedulikan keheranan dan ketegangan Liu Yangkun Saya adalah Kim Hang San Murid tertua dari Giok Bin Tokong Dan yang berada di sampingku ini adalah Nyeo Kinong Adik seperguruanku yang kedua Sementara yang pergi tadi adalah Teng Ho Adik seperguruanku yang ketiga Nah, sekarang, bolahkah kami mengetahui nama dan perguruan saudara? Liu Yangkun tersentak kaget Ah, eh, aku yang rendah bernama Liu Yangkun Aku, aku tak memiliki perguruan Karena semua ilmu silatku kuperoleh dari belajar sendiri Dan, HMM, sudahlah, biarkanlah aku pergi Masih banyak hal-hal yang harusku kerjakan Jawabnya kemudian dengan sedikit gugup Tapi dengan cepat kedua orang itu berpencar Eh, nanti dulu Saudara Liu tidak boleh berlalu begitu saja Dari tempat ini Kim Hang San menjegah Wajah Liu Yangkun menjadi merah seketika Hatinya tersinggung Mengapa tanyanya kaku? Maaf, guruku sedang bingung karena telah kehilangan buku Dan kulihat saudara baru saja membaca buku HMM, bolahkah aku melihatnya Kim Hang San berkata pula dengan tidak kalah kakunya Liu Yangkun semakin merasa tersinggung HMM, jadi Kalian anggap aku yang mencurinya ia mengeram Tiba-tiba N.I.O. Kin Ong melangkah maju Wataknya memang lebih berangasan dan lebih kasar daripada kakak seperguruannya Persetan Pokoknya kau mau menyerahkannya atau tidak bentaknya keras Liu Yangkun benar-benar tidak bisa mengekang dirinya lagi Bibirnya berdesis tajam Dan tiba-tiba kulit mukanya juga berubah menjadi kuning pucat berkilauan Tangannya Yauk memegang buku itu mendadak terayun ke depan Seolah-olah ingin menyerahkan buku tersebut Namun berbareng dengan itu pula tiba-tiba dari telapak tangan tersebut Meluncur badai udara dingin yang siap untuk menggulung N.I.O. Kin Ong Sute Awas Kim Hang San berteriak khawatir N.I.O. Kin Ong yang tak menyangka akan memperoleh serangan dasyat itu cepat mengelak sebisa-bisanya Mati-matian ia mengerahkan segala kemampuannya Dan beruntung sekali ia bisa menghindari serangan tersebut Meskipun untuk itu ia harus mengorbankan baju luarnya yang terkoyak-koyak Seperti tersayat pisau tajam Kim Hang San segera menghampiri Sute-nya J.Sute? Kau tidak apa-apa, bukan desahnya lega N.I.O. Kin Ong yang wajahnya masih tampak pucat itu menelan ludah Aku, aku tidak apa-apa, Su Heng Aku, aku benar-benar tak mengira kalau tenaga dalamnya sedemikian dasyatnya Untunglah aku bisa bertahan dan menghindarinya, jawabnya kecut Bukankah Su Heng sudah memperingatkan kita? Ya, tapi, sejak semula aku memang kurang mempercayainya Selama ini kita belum pernah dikalahkan orang Sementara itu Liu Yangkun sendiri juga tidak berusaha untuk mengejar atau mendesak lawannya Untuk sementara pemuda itu sudah merasa cukup memberikan peringatan kepada murid Giok Bin Tok Ong itu Nah, apakah kalian masih juga mau memaksakan kehendak kalian kepada ku sindirnya tajam? Kedua orang itu menggeretakan giginya Mereka sadar bahwa yang mereka hadapi sekarang adalah seorang pemuda yang berkepandayan sangat tinggi Namun demikian mereka pun juga tidak lantas menjadi gentar pula karenanya Mereka masih tetap yakin pula akan kemampuan mereka Apalagi mereka belum pernah dikalahkan orang selama ini Setan keparat Jangan buru-buru menepuk dada dahulu Kau pun belum menyaksikan kepandayan kami tiba Tiba Kim Hang San mengumpat marah Sikapnya yang halus dan sopan tadi seketika hilang Muncullah kini wataknya yang asli Yang tidak berbeda jauh dengan guru dan saudara-saudara seperguruannya Lalu tanpa memberi peringatan lagi orang itu menerjang Liu Yangkun Bagaikan cakar naga ke sepuluh jari-jari tangannya menyambar dada dan wajah Liu Yangkun Sepintas lalu tercium bau wangi dari telapak tangan tersebut Tok Cikeng Tenaga jari beracun Liu Yangkun menduga-duga di dalam hati Dengan tangkas pemuda itu mengelak Tubuhnya yang jangkung itu bergerak bagaikan bayangan hantu Tau-tau telah berada di tempat lain Bahkan dari tempat itu ia balas menyerang pula dengan tidak kalah cepatnya Wuuus! Kembali dari telapak tangan pemuda itu meniup pula badai angin dingin seperti tadi Begitu kuatnya sehingga Kim Hang San terpaksa menghindar pula dengan tergesa-gesa Bahkan murid pertama Giok Bin Tok Ong yang belum pernah dikalahkan orang itu terpaksa harus mengerahkan seluruh kemampuannya agar tidak terbanting jatuh ke atas tanah Dapat dibayangkan betapa malu dan marahnya murid Giok Bin Tok Ong itu Gila! Kekuatan apa yang terkandung di dalam tubuh setan alas itu? Ah apakah aku sedang bermimpi? Suheng N.Y.O. Kin Ong cepat mendekati kakak seperguruannya itu Kim Hang San mengibas-ngibaskan kepalanya Dengan wajah pucat ia memandang sotenya N.Y.O. Sote Bocah itu benar-benar memiliki kekuatan iblis N.Y.O. Kangnya telah mencapai tingkat yang sulit diukur Lagi Suhu pun rasanya takkan menang melawan dia Kita harus mengeroyoknya bisiknya perlahan Baik, Suheng Mereka lalu bersiap-siap Masing-masing mengenakan sarung tangan berbulu lebat Yang tampaknya terbuat dari kulit beruang Beberapa buah kantong kecil-kecil Yang entah apa isinya Tampak berderet membelit pinggang mereka Ketika mereka menyebarkan baju luar mereka Bahkan beberapa buah bumbung bambu yang dipotong pendek-pendek Tampak terikat pula di atas perut mereka Liu Yangkun benar-benar mempersiapkan dirinya Menghadapi orang-orang dari kalangan hitam Seperti orang lembah tak berwarna itu Benar-benar membutuhkan kewaspadaan yang berlipat Manusia semacam mereka itu bisa berbuat apa saja Mereka biasa berbuat lecik bermain kotor Bahkan juga tidak segan-segan melakukan tindakan yang tidak terpuji Dan biasanya mereka juga selalu membawa alat-alat Untuk melaksanakan niat jahatnya itu Kantong-kantong kecil dan potongan-potongan bambu itu Tentu berisi alat-alat pembunuh Liu Yangkun membatin Demikianlah ketika kedua orang itu mulai melangkah mendekatinya Liu Yangkun segera mendahului menyerang mereka Kedua telapak tangannya merenggut ke depan dalam jurus Raja Chen Miu Mematahkan Kim Pai Salah sebuah jurus andalan dari ilmu silat keluarga Chen Di tangan Liu Yangkun jurus itu menjadi luar biasa dasyatnya Mungkin tiada seorang pun di dalam keluarga Chen sendiri yang mampu memainkan seperti itu Bahkan si penciptanya sendiri mungkin juga akan terkagum-kagum menyaksikannya Dan semuanya itu disebabkan karena kedasyatan W.E. Kang Liu Yangkun akibat meminum darah Chen Leongong Kim Hang San dan N.I.O. Kin Ong terperanjat Tubuh mereka seakan-akan tersedot ke depan Ke arah tangan kanan yang tertuju kepada mereka N.I.O. Sute awas Kita berpencar Kerahkan Tok Chi Kang Dan, incarlah jalan darah Cikong Hiat di pergelangan tangannya Cepat Baik, Su Heng Kau, sebelah kiri, dan aku sebelah Kanan Lalu kita gunakan Hiat Sian Tok Racun darah dewa Untuk melumpuhkannya Sambil berbicara mereka menghindar ke samping Ke kanan dan ke kiri Kemudian sambil berputar setengah lingkaran Masing-masing mengambil sesuatu dari tabung bambu mereka dan menaburkannya ke arah Liu Yangkun Setelah itu mereka melenting ke atas untuk mencegat gerakan lawan Dan semua gerakan itu mereka lakukan dalam sekejap metu saja Sekarang ganti Liu Yangkun yang kaget dan menjadi berdebar-debar hatinya Selain Li Hai serta berbahaya Ternyata mereka juga amat pintar dan berpengalaman dalam ilmu es silat Hanya sekilas saja mereka melihat ilmu silatnya Ternyata mereka telah mampu melihat kelemahannya Namun Liu Yangkun tak mempunyai banyak waktu lagi Taburan bubuk atau tepung racun berwarna putih itu telah menyerangnya dari arah kanan dan kiri Satu-satunya jalan hanya melenting ke atas untuk mengelakannya Tapi kedua lawannya telah lebih dahulu mencegatnya Apa akal? Sekilas melintas di dalam pikiran Liu Yangkun untuk menerobos saja takaran bubuk beracun tersebut Bukankah ia menyimpan mustika racun Cheng Leongong? Kata orang mustika itu mampu menawarkan segala macam racun Tapi sekejap kemudian pikirannya menjadi ragu-ragu Bagaimana kalau tidak? Ah! Aku belum yakin benar akan keampuhan benda itu Lebih baik aku mencoba saja menyongsong mereka Biarlah kita lihat nanti hasilnya Akhirnya pemuda itu mengambil Keputusan Begitulah sambil menjejakan kakinya ke tanah Liu Yangkun melenting ke atas dalam jurus general Ye itu terjatuh dari punggung hangmaya Itu salah sebuah jurus yang sangat sulit dipelajari di dalam ilmu silat keluarga Chen Demikian mulus dan sempurnanya gerakan pemuda itu Sehingga bubuk beracun itu dengan mudah dapat dialakan Taburan bubuk beracun itu lewat di bawah tubuhnya Tapi pada saat itu pula Kim Hang San dan N.Y.O. Kin Ong datang menerjang Dari atas mereka mengayunkan jari-jari tangan mereka ke arah jalan darah Cikong Hiat di pergelangan tangan Liu Yangkun Tak ada kesempatan lagi bagi Liu Yangkun untuk menghindar Satu-satunya jalan cuma menangkis sambil menyembunyikan jalan darah Cikong Hiat sebisa-bisanya Dan hal itu memang dilakukan oleh Liu Yangkun dengan baiknya Pertama-tama pemuda itu membagi tenaga dalamnya menjadi dua bagian Sebagian ia kerahkan ke lengan kanan dan sebagian lagi ke lengan kiri Setelah itu ia melipat kedua lengannya untuk menyembunyikan jalan darah Cikong Hiat Dan kemudian dengan kedua sikunya pemuda itu menyongsong ujung jari lawannya Duk! Duk! Terdengar suara nyaring tatkala ketika kekuatan besar itu bertemu di udara Ujung jari telunjuk Kim Hang San menghantam siku kanan Liu Yangkun Sedangkan ujung jari N.Y.O. Kin Ong membentur siku yang lain Masing-masing segera mendorong mundur dengan kuatnya Liu Yangkun yang berada di bawah, segera terbanting ke bawah kembali Sementara lawannya yang berada di atas Tampak terlempar pula ke arah yang berlawanan Masing-masing merasakan betapa hebat tenaga yang melanda mereka Namun karena semuanya memiliki ilmu yang tinggi Maka dengan mudah pula mereka mengatasi akibat dari benturan tersebut Di dalam posisi yang lebih buruk daripada lawannya itu Ternyata Liu Yangkun justru malah memperlihatkan kehebatannya Dalam jarak yang amat dekat dengan tanah Pemuda itu menggeliatkan tubuhnya dan kemudian Mendaratkan kakinya hampir tanpa mengeluarkan suara Sama sekali persis seperti kucing jatuh dari atas atap Sebaliknya kedua orang murid Giyok bin Tok Ong itu Ternyata juga tidak kalah tangkasnya daripada Liu Yangkun Bagaikan sepasang tupai mereka berjumpalitan di udara Untuk kemudian bertengger di atas dahan pohon dengan manisnya Dan dahan itu hampir-hampir juga tidak bergoyang pula Padahal dahan itu tidak lebih besar daripada lengan mereka Demikianlah, mereka pun lalu saling berhadapan pula kembali Namun mereka sekarang benar-benar menyadari dengan siapa mereka berhadapan Liu Yangkun yang berhasil meloloskan diri dari kesulitan Dan bahkan bisa dikatakan menang dalam adu tenaga tadi Tampak termangu-mangu menyaksikan pengaruh dari bubuk beracun itu Semua benda yang tersentuh oleh bubuk itu berubah menjadi gosong kehitaman Rumput, tanah dan didaunan menjadi layu serta kehitaman seperti bekas terbakar Tampaknya sangat sukar menundukkan mereka Selain ilmu esilat mereka sangat tinggi Mereka juga memiliki alat-alat pembunuh yang sulit diduga Ujar pemuda itu di dalam hatinya Begitu pula halnya dengan Kim Hang San dan N.I.O. Kin Ong Kedua orang murid Giyok Bintok Ong itu juga kelihatan pucat dan ngeri menyaksikan kesaktian Liu Yangkun Jari-jari Tangan mereka serasa patah dan lengan mereka pun juga masih terasa lumpuh akibat benturan kekuatan tadi Begitu sakitnya lengan dan jari-jari mereka Sehingga rangkaian serangan beruntun yang telah mereka persiapkan sebelumnya menjadi urung mereka lakukan Sebenarnya mereka berdua telah menyiapkan jaring pusaka dan getah bunga hiat Sian Hoa Bunga darah dewa, untuk melumpuhkan perlawanan Liu Yangkun Jaring pusaka adalah jaring yang sangat kuat dan tahan senjata Sedangkan getah bunga hiat Sian Hoa dapat mengakibatkan mata menjadi buta Bagaimana, Su Heng N.I.O. Kin Ong berbisik kepada Kim Hang San Kita takkan menang kalau cuma mengandalkan ilmu silat kita Kita terpaksa memergunakan kepandayan khusus kita sebagai warga lembah tak berwarna Kau siap? Tentu saja Tapi, apa yang harus kita lakukan? Membunuhnya atau cuma menangkapnya saja N.I.O. Kin Ong bertanya Sambil sesekali mulutnya meringis menahan rasa sakit yang masih mengeram di lengannya Kim Hang San menghela nafas Kalau bisa, kita tangkap saja dahulu Siapa tahu suhu masih membutuhkannya? Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat? Kita bunuh dia Ternyata tersinggung juga hati Liu Yangkun mendengar percakapan lawannya Tapi dengan kematangan pengalamannya pemuda itu berusaha untuk menahan kemarahannya Ia harus tetap tenang dan waspada menghadapi jago-jago dari kalangan hitam itu Aku tidak boleh terpancing dalam kemarahan, karena kemarahan akan membuatku lengah Dan kelengahan itu akan menjebloskan ke dalam kesulitan Aku sama sekali tidak boleh lengah menghadapi kelicikan, kecurangan dan tipu muslihat mereka Sangat mudah menghadapi ilmu silat mereka, tapi tidak mudah menduga apa yang hendak mereka perbuat Dengan racun-racun dan alat-alat pembunuh mereka yang lain itu Oleh karena itu dengan suara dingin Liu Yangkun berkata Nah bagaimana pendapat kalian sekarang? Apakah kalian masih ingin memaksakan aku untuk menyerahkan buku itu? Kalau masih, HMM, marilah kita lanjutkan permainan kita tadi Ataukah kalian ingin menunggu guru dan saudara seperguruan kalian dulu? Bangsat! Sombong benar kau! Lihat serangan! N.Y.O. Kinong tak tahan mendengar olok-olok Liu Yangkun Sambil mengumpat kasar dia menerjang Entah dari mana ia mengambilnya, tiba-tiba saja tangannya telah memegang seekor ular kecil panjang berwarna kuning kemerahan Ular itu tampak garang dan buas Melilit dan mengeliat-geliat di dalam cengkeramannya Liu Yangkun cepat mengelak Apalagi ketika ular itu ikut menyambar dan berusaha mematuk lengannya Dan sekilas pemuda itu mencium bau yang harum dan manis seperti harumnya bau lebah Gila! Ular itu tampaknya sangat berbisa pula Keluhnya tertahan Demikianlah pertempuran dasyat pun tak bisa dihilangkan lagi Melihat adik seperguruannya sudah maju Kim Hang San pun segera membantu pula Kedua belah tangannya Tau Tau juga telah memegang dua ekor ular yang lengcoa Ular lampu merah yang mengeluarkan sinar di atas kepalanya Itu ular yang tidak takut terhadap senjata tajam itu juga tampak buas dan ganas di tangan Kim Hang San Di antara kesibukannya melawan-lawannya Liu Yangkun sempat menjadi kaget juga melihat ular di tangan Kim Hang San itu Tiba-tiba pemuda itu ingat akan sebuah cerita yang pernah didengarnya dari mulut tulilan, istrinya Istrinya pernah bercerita tentang seorang lelaki tua yang sangat membenci gurunya sendiri Karena guru itu telah mengganggu istri muridnya tersebut Lelaki tua itu bernama Ang Leng Kok Jin Tinggal di lembah Ang Leng, Lampu Merah Yaitu sebuah lembah terasing yang banyak dihuni ular Ang Leng Coa itu Tiba-tiba Liu Yangkun melompat mundur Eh tunggu Sebentar teriaknya Kim Hang San dan adik seperguruannya terpaksa menahan tangannya Dengan marah mereka menatap Liu Yangkun Ada apa? Kau telah berubah pikiran Kim Hang San bertanya lantang Liu Yangkun tidak mempedulikan pertanyaan tersebut Sebaliknya dengan tenang dan bersungguh-sungguh ia malah ganti bertanya pula Betulkah ular yang kau bawa itu ular Ang Leng Coa? Kalau benar, HMMH, apakah hubungan kalian dengan mendiang Ang Leng Kok Jin dari Ang Leng Kok, Lembah Lampu Merah, itu? Kim Hang San dan N.I.O. Kin Ong terperanjat dan saling memandang satu sama lain Kemudian mereka berdua menatap Liu Yangkun dengan tajamnya Kau mengenal T.W.A. Suheng, kakak seperguruan yang tertua Kami kedua orang murid Giyok bin Tok Ong itu menggeram hampir berbareng Namun kedua orang itu menjadi heran ketika Liu Yangkun menggelengkan kepalanya Lalu, apa hubunganmu dengan T.W.A. Suheng? Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang dia Kim Hang San mendesak dengan curiga Liu Yangkun menarik napas panjang Untuk yang kedua kalinya pemuda itu tidak menjawab pertanyaan lawannya Pikirannya justru melayang-layang jauh ke masa lampau Ketika ia masih berada di dalam lorong gua di bawah tanah bersama Tuwilan Bersama Tuwilan ia pernah membaca buku Imbiang Tokeng, Pemberian Ang Leng Kok Jin itu Di dalam buku itu tertulis berbagai macam hal tentang racun yang terdapat di dalam dunia ini Baik yang terdapat pada alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan, maupun pada manusia sendiri Di dalam buku Imbiang Tokeng itu tertulis pula tentang macam-macam ular berbisa yang hidup di dunia ini Dan di antaranya adalah Ang Leng Coa dan ular madu lebah itu Kedua ekor ular itu termasuk jenis ular-ular istimewa yang paling berbisa di dunia Yang sentuhan dari sisik-sisiknya saja sudah mampu untuk membunuh manusia atau binatang lainnya Selain itu kedua ekor ular tersebut memiliki keistimewaan-keistimewaan pula Ang Leng Coa selain dapat mengeluarkan sinar di dalam gelap, kulitnya juga mampu bertahan terhadap sabetan senjata tajam Sedangkan ular madu lebah yang kini dipegang oleh N.I.O. Kin Ong itu Selain memiliki bisa atau racun yang sangat ganas, juga memiliki kecerdasan dan perasaan yang peka luar biasa Bila dipelihara, binatang itu akan mengabdi dengan tulus seperti halnya kuda, anjing, kucing dan lain sebagainya Dan oleh karena itu pula binatang tersebut dapat diajari juga dengan berbagai macam kepandayan oleh manusia Namun demikian di dalam buku Imbiang Tokeng itu juga disebutkan pula kelemahan-kelemahan dari kedua ekor ular tersebut Bahkan disebutkan juga kera-kera menundukkan mereka Ular Ang Leng Coa itu akan mati kutu bila diserang atau disentuh pada bagian kepalanya yang mengeluarkan sinar tersebut Sementara kekebalan kulitnya ternyata juga cuma di bagian punggung dan sisinya saja Karena di bagian tubuhnya yang menempel tanah sama sekali tidak kebal terhadap senjata tajam Demikian pula halnya dengan ular madu lebah itu Ular itu akan segera kehilangan bisanya bila tubuhnya terendam air Sementara kekuatan dan kegesitannya juga akan hilang apabila dicengkeram di bagian duburnya Selain daripada itu, yang jelas semua ular yang ada di dunia ini tentu takut dan tunduk kepada Ceng Leongong Raja mereka Sebab bagaimanapun dasyat dan hebatnya bisa atau racun mereka, mereka takkan mampu melawan Ceng Leongong Racun mereka akan segera tawar bila menyentuh kulit Raja Ular itu Karena Raja Ular itu memiliki potokcu, pusaka mustika racun, di dalam tubuhnya Eh tiba-tiba Liu Yangkun tersentak dari lamunannya Mendadak Liu Yangkun ingat akan potokcu yang didapatnya dari ular raksasa itu Tapi bersamaan dengan saat itu pula Kim Hang San telah menyerang kembali Murid Giyok Bin Tok Ong itu benar-benar marah dan tersinggung melihat sikap Liu Yangkun terhadapnya Ketarat! Kau benar-benar sombong dan terlalu memandang rendah aku Ku bunuh kau jeritnya seraya mengayunkan Ang Leng Chua yang ada di tangan kanannya Dengan tangkas Liu Yangkun mengelak Kaki kirinya melangkah ke samping dalam jurus berbaring di pintu bulan Yaitu jurus yang pertama dari Kim Leong Sin Kun warisan Bit Boong Almarhum Jurus itu memang sangat mudah dilakukan oleh Liu Yangkun Sehingga serangan ganas Kim Hang San itu gagal mengenai sasarannya Namun sayang jurus itu dilakukan dengan kurang lengkap Sehingga kemampuan yak pun lalu menjadi kurang pula Di dalam Kim Leong Sin Kun sebenarnya harus mengenakan mantel pusaka Karena pada mantel pusaka yang tahan senjata itu pula lah letak kehebatan ilmu tersebut Seperti halnya pada jurus berbaring di pintu bulan tadi Seharusnya Liu Yangkun tidak hanya bisa mengelak saja Karena dengan mantel pusaka yang membungkus tubuhnya Ia akan mampu balas menyerang lawannya secara tak terduga Bahkan, menurut gerakan aslinya Gerakan mengelak itu lalu disusul dengan menggeliat Menebaskan badik, pisau, dari balik mantel pusaka Malahan kalau serangan tersebut masih dapat juga diilakan lawan Maka Liu Yangkun masih bisa meneruskannya dengan jurus berikutnya Yaitu jurus menebar jala di dalam gelap Tapi karena tidak mengenakan mantel pusaka Maka gerakan yang dilakukan oleh Liu Yangkun juga cuma mengelak saja Begitu lolos dari serangan Kim Hongsan, pemuda itu segera mundur dua langkah Untuk kemudian membalas serangan itu dengan ilmunya yang lain Pat Hongsin Chiang Ketika Liu Yangkun mengibaskan kedua buah lengannya dengan disertai tenaga Sakti Liong Chu Ikeng Maka pusaran angin dingin yang maha dasyat seakan-akan lantas datang Menggencat Kim Hongsan dari segala penjuru Begitu kuat dan dasyatnya pusaran angin dingin tersebut Sehingga Kim Hongsan yang lihai itu tiba-tiba menjadi sesak dan tersengal-sengal nafasnya Bahkan ketika ingin menghindarpun orang itu tiba-tiba juga merasa kaku dan sulit bergerak pula Sekejap Kim Hongsan menjadi ketakutan Apalagi ketika dia memandang ke arah lawannya Tiba-tiba ia merasa sangat kecil dan lemah di hadapan pemuda itu Ia merasa seperti seorang anak kecil yang berhadapan dengan raksasa yang kuat dan berwibawa Gila ia mengumpat dan berusaha meronta dari kekuatan yang tak dimengertinya itu Kim Su Heng, awas Dalam kekhawatirannya menyaksikan Su Hengnya tiba-tiba terperangkap ke dalam kesukaran N.I.O. Kin Ong lalu melemparkan ular madu lebahnya ke arah Liu Yang Kun Dan bersamaan dengan waktu itu pula tangan kirinya juga melontarkan sesuatu ke tengah harna Yaitu di antara kakak seperguruannya dan Liu Yang Kun Wuuuah Ta-a-a-a-a-a-ar Bersamaan dengan meletusnya benda yang dilontarkan N.I.O. Kin Ong itu Tiba-tiba Liu Yang Kun merasa lengan kirinya di belit ular Lalu ketika hatinya sangat kaget melihat benda yang meledak itu mengeluarkan asap tebal bergulung-belung Sekali lagi Liu Yang Kun merasa ular itu memagut lengannya Ahuhuk, huk-huk Liu Yang Kun mengeluh kesakitan Kemudian terbatuk-batuk pula Pada waktu yang hampir bersamaan ternyata ular madu lebah itu telah menggigit lengannya Sementara asap tebal yang keluar dari benda yang dilemparkan oleh N.I.O. Kin Ong tadi ternyata juga hampir menggelapkan pula arna yang memang sudah gelap oleh malam itu Dan semuanya itu ternyata telah membuyarkan konsentrasi Liu Yang Kun Sehingga otomatis juga menghentikan pemusatan ilmu Pat Hong Sin Chiang yang menggiriskan hati itu Terima kasih N.I.O. S.O. T Tanda petik Kim Hang San yang lolos dari maut itu mengucapkan terima kasih kepada adik seperguruannya Uhuk, huk Liu Yang Kun yang belum bisa mengelahkan diri dari kurungan asap tebal itu terbatuk-batuk Dia telah digigit ular madu lebah dan mengisap asap pengantar tidur kita Su Heng N.I.O. Kin Ong berseru kegirangan Bagus Kita tak usah mendekat dulu Biarlah ia menjadi lemas dan mati dengan sendirinya Apa tidak kita ringkus sekalian dengan jaring pusaka kita tak perlu Racun ular madu lebah itu sudah cukup untuk Membunuhnya Kita nantikan saja dari kejauhan Asap tebal yang sangat memabukan itu akhirnya menghilang juga di tiup angina Di tengah harna tinggalah tubuh Liu Yang Kun yang jangkung itu bergoyang-goyang mau jatuh Tampak benar kalau pemuda itu sedang berjuang melawan rasa sakit yang menyerang badannya Lihat, Sute Dia sedang meregang nyawa Huh hebat Juga daya tahannya Orang lain tentu sudah binasa sejak tadi Sampai jumpa di video selanjutnya